Apa yang menguatkannya, aku adalah seorang hamba yang melaksanakan tugas tuannya, yang melaksanakan tugas dari pengudusnya. Dan itulah rahasianya, sehingga Yesus pun mengatakan, jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus, Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari alam Bapak dan dari Tuhan kita, Yesus Kristus, besertamu. Pada saudara yang terkasih, bersama-sama gereja kita hari ini memperingati Santa Catarina dari Siena, perawan dan pujangga gereja. Marilah berdoa. Allah sumber kebijaksanaan, engkau mengobarkan hati Santa Catarina dengan kasih ilahi. Setiap kali ia merenungkan sengsara Kristus dan melayani gereja-Mu. Semoga berkat doa perpohonannya, umatmu yang dipersatukan dengan misteri Kristus, selalu bersuka cita memandang kemuliaannya. Dengan pengantaraan Yesus Kristus putramu Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan bersama engkau dalam persekutuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Bacaan dari kisah para Rasul Dalam perjalanannya, Paulus dan kawan-kawannya meninggalkan Fakus dan berlayar ke Perga di Pampilbia. Tetapi Yohanes meninggalkan mereka, lalu kembali ke Yerusalem. Dari Perga, Paulus dan kawan-kawannya, melanjutkan perjalanan mereka, lalu tiba di Anti-Yogyah di Pisidia. Pada hari Sabat, mereka pergi ke rumah ibadat, lalu duduk di situ. Setelah selesai pembacaan dari hukum, taurat, dan kitab Nabi-Nabi, Pejabat-pejabat rumah ibadat bertanya kepada mereka, Saudara-saudara, jikalau saudara ada pesan untuk membangun dan menghibur umat ini, silakan. Maka bangkitlah Paulus. Ia memberi isarat dengan tangannya, lalu berkata, Hai orang-orang Israel, dan kamu yang takut akan Allah, dengarkanlah. Allah umat Israel telah memilih nenek moyang kita, dan membuat umat itu menjadi besar ketika mereka tinggal di Mesir sebagai orang asing. Dengan tangannya yang berkasa, ia telah memimpin mereka keluar dari negeri itu. Empat puluh tahun lamanya, ia sabar terhadap tingkah laku mereka di Padanggurun. Dan setelah membinasakan tujuh bangsa di Tanah Kanaan, Ia membagi-bagikan tanah itu kepada mereka untuk menjadi warisan mereka selama kira-kira empat ratus lima puluh tahun. Sesudah itu, ia memberi mereka hakim-hakim sampai pada zaman Nabi Samuel. Kemudian, mereka meminta seorang raja, dan Allah memberikan kepada mereka Saul bin Kis dari suku Benyamin, empat puluh tahun lamanya. Setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, Aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku, dan yang melakukan segala kehendakku. Dan dari keturunannya lah, sesuai dengan yang telah dijanjikannya, Allah telah membangkitkan jurus selamat bagi orang Israel, yaitu Yesus. Menjelang kedatangannya, Yohanes telah menyerukan kepada seluruh bangsa Israel, supaya mereka bertobat dan memberi diri di baptis. Dan ketika hampir selesai menunaikan tugasnya, Yohanes berkata, Aku bukanlah dia yang kamu sangka, tetapi ia akan datang kemudian daripadaku. Membuka kasut dari kakinya pun, aku tidak layak. Demikianlah sabda Tuhan, syukur kepada Allah. Kasih setiamu ya Tuhan, hendakku nyanyikan selama-lamanya. Kasih setiamu ya Tuhan, hendakku nyanyikan selama-lamanya. Aku hendak menyanyikan kasih setia Tuhan selama-lamanya, hendak menuturkan kesetiaanmu turun-temurun. Sebab kasih setiamu dibangun untuk selama-lamanya, kesetiaanmu tegak seperti langit. Kasih setiamu ya Tuhan, hendakku nyanyikan selama-lamanya. Aku telah mendapat daud hambaku, aku telah mengurapinya dengan minyakku yang kudus. Maka tanganku tetap menyertai dia, bahkan lenganku meneguhkan dia. Kasih setiamu ya Tuhan, hendakku nyanyikan selama-lamanya. Kesetiaan dan kasihku menyertai dia, dan oleh karena namaku, tanduknya akan meninggi. Dia pun akan berseru kepadaku, bapakulah engkau, alahku dan gunung batu keselamatanku. Kasih setiamu ya Tuhan, hendakku nyanyikan selama-lamanya. Haleluya, 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 haleluya. Akulah jalan kebenaran dan hidup Tidak seorang pun dapat datang kepada Bapak Kalau tidak melalui aku Haleluya, haleluya, haleluya Tuhan bersamamu Inilah Yesus Kristus menurut Santo Yohanes Dimuliakanlah Tuhan Dalam perjamuan malam terakhir Yesus membasu kaki para muridnya Sesudah itu ia berkata Aku berkata kepadamu Sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada Tuhan Atau seorang utusan daripada yang mengutusnya Jikalau kamu tahu semua ini Maka berbahagialah kamu Jika kamu melakukannya Bukan tentang kamu semua Aku berkata Aku tahu Siapa yang telah kupilih Tetapi haruslah genap nas ini Orang yang makan rotiku Telah mengangkat tumitnya Terhadap aku Aku mengatakannya kepadamu sekarang Sebelum hal itu terjadi Supaya jika hal itu terjadi Kamu percaya bahwa Akulah dia Aku berkata kepadamu Sesungguhnya barang siapa menerima orang yang kuutus Ia menerima aku Dan barang siapa menerima aku Ia menerima dia Ia mengutus aku Demikianlah Injil Tuhan Berpujiah Kristus Jika Kamu ingin Mengubah dunia Jadilah Seperti Rencana Tuhan Yang digendaki padamu Pada saudara kasih Kata-kata Santa Katarina dari Siena Menjadikan Santa Katarina Meskipun dia adalah Seorang Wanita Seorang Anggota Dari Urdu ketiga Dominikan Berani Berani Untuk Melakukan Yang mungkin Pada waktu itu Sulit Dilakukan Oleh seorang Muda Seorang wanita lagi Santa Katarina Santa Katarina Berani Untuk Menahasiati Para raja Uskup Bahkan Meminta Paus Untuk Pindah Dari Afinyong Perancis Kembali Ke Roma Apa yang menguatkannya Tiada lain Adalah Kedekatan Dengan Allah sendiri Dengan Yesus Sang Pengantinnya Kedekatan Yang Membuahkan Perutusan Yang Dilakukan Dengan Kerendahan Hati Ia Yang Sangat Menghayati Apa yang Dikatakan Yesus Pada Perjamuan Malam Terakhir Sesungguhnya Seorang Hamba Tidaklah Lebih tinggi Daripada Tuhannya Atau Seorang Utusan Daripada Yang Utusnya Kerendahan Hati Sehingga Tidak Sombong Atau Berbangga Berbesar Hati Ketika Berhasil Atau Sebaliknya Mengeluh Merasa Kecil Merasa Kecewa Putus Asa Ketika Gagal Apa yang Menguatkannya Aku Aku Adalah Seorang Hamba Yang Melaksanakan Tugas Tuhannya Yang Melaksanakan Tugas Dari Pengudusnya Dan Itulah Rahasianya Sehingga Yesus Pun Mengatakan Jikalau Kamu Tahu Semua Ini Maka Berbahagialah Kamu Jika Kamu Melakukannya Pertanya Pertanya Kasih Inilah Yang Menjadi Kekuatan Bagaimana Kita Juga Menjalani Perkutusan Dalam Pelayanan Amin Jika Jika Kita Berjalan Dalam Terang Sebagaimana Allah Berada Dalam Terang Kita Bersekutu Jauh Satu Dengan Yang Lain Dan Dari Yesus Kristus Menyucikan Kita Dari Segala Dosa Marilah Kita Berdoa Allah Bapak Yang Maha Baik Kami Bersyukur Karena Engkau Telah Memuaskan Kami Dengan Santapan Surgawi Semoga Santapan Rohani Yang Kami Terima Pada Peringatan Santa Catalina Ini Menjadi Bekal Persiaran Kami Menuju Hidup Abadi Dengan Pengantaraan Kristus Tuhan Kami Amin Tuhan Bersamamu Semoga Saudara Sekalian Diberkati Oleh Allah Yang Maha Kuasa Bapak Putera Dan Roh Kudus Amin Penan Eka Risti Sudah Selesai Syukur Kepada Allah Pergilah Dan kita Diutus Amin Amin